Stadios Stadios Jendela informasi Anda Edirah Mayadi lepas kontingen PON 20 Papua Wakil Bupati Atika dukung e-learning di Mandeling Natal Madina turun ke PPKM level 3 Belajar tatap muka segera dibuka kembali Ketua Komisi 1 DPRD Mandeling Natal Kepuji kepala SMA Negeri 3 Penyabungan jadi pioner e-learning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stadios Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Kembali menyapa ruang denger Anda Dengan berita teraktual dan terpercaya Mengenai Bumi Kodang Sambilan Dan Sumatera Utara Bersama saya Nurismi Desita Gubernur Sumatera Utara Edirah Mayadi Melepas kontingen atlet Sumatera Utara Untuk berangkat mengikuti Pekan Olahraga Nasional Atau PON 20 2021 Papua Di halaman gedung Wisma Atlet Jalan William Iskandar Medan pada Minggu 19 September 2021 Dukungan penuh disampaikan kepada ratusan atlet Ofisial pelatih dan unsur pengaman Agar hasil maksimal bisa diraih Kepada para atlet Edirah meminta Agar bisa memberikan yang terbaik Dengan mengukir kehebatan Dengan kemampuan yang dimiliki Agar Sumatera Utara menjadi bermartabat Di bidang olahraga Dia mencetohkan pada masa lalu Provinsi ini pernah berkutat Pada posisi juara tiga besar Perolehan medali dalam beberapa kali Pelaksanaan PON pada era 70-80-an Edirah meminta para atlet melakukan yang terbaik Dan berdoa Begitu juga masyarakat Sumatera Utara Yang ikut berdoa agar provinsi ini Bisa mendapatkan hasil maksimal Sebagaimana yang diharapkan Sementara Ketua Konis Sumatera Utara John Ismadi Lubis menyebutkan Kontingen PON 20 2021 Papua Dari Sumatera Utara akan berangkat Dalam waktu dekat secara bertahap Dari seluruh yang direncanakan berangkat Terdiri dari 186 atlet 54 pelatih 19 ofisial cabang olahraga 56 ofisial kontingen 10 terafis Dan 24 orang personil pengamanan Dari Polda Sumatera Utara Baik Sabastan News Kita beralih ke berita selanjutnya Di Madinah 24 jam Bersama rekan saya Dina Aulia Namun setelah pariwara berikut ini Dalam rangka membangun Memelihara Dan memberdayakan umat beragama Untuk kerukunan dan kesejahteraan Berkuat toleransi melalui Forum Kerukunan Umat Beragama Pesan ini disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mandeling Natal Ayo vaksin Demi Mandeling Natal yang kuat Tumbuh dan sehat Ibuwan Porkopinda Kabupaten Mandeling Natal Vaksinasi dan protokol kesehatan Lindungi diri Lindungi negeri Terima kasih masih bersama kami Di Start News Jendela Informasi Anda Semua layak jadi berita Kita bergeser ke berita selanjutnya Di Madinah 24 jam Wakil Bupati Mandeling Natal Mendukung upaya pembelajaran secara e-learning Atau pembelajaran secara elektronik Yang proses belajar-mengajar Yang dilakukan secara online Yang dikembangkan oleh SMA Negeri 3 Penyabungan Atika menyampaikan dukungan itu Dalam webinar seminar online bertema Membangun Sekolah Bermutu Dan Peluncuran Kejar.id Di SMA Negeri 3 Penyabungan Pada Senin 20 September Selain Atika Webinar tersebut juga menghadirkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sedimpuan Fahri Sregar Kepala SMA Negeri 3 Penyabungan Hajjah Lestarida Dan Konsultan Eksekutif IDS Rumah Pendidikan Indonesia Itasia Dina Sulpianti Saat membuka webinar Atika menyatakan Dunia pendidikan bersifat dinamis Pendidikan di Madinah Menurut Atika Harus mampu mengejar Ketertinggalan dari daerah lain Dan juga dari negara lain Selanjutnya Atika menilai Kegiatan belajar mengajar Termasuk pemberian materi Ajak kepada anak-anak didik Di sekolah Yang dilakukan dengan cara-cara Konserpatif tidak efektif Lagi di tengah-tengah Perkembangan teknologi dewasa ini Atika juga menyinggung Masalah pemanasan global Atau global warming Akibat penggunaan Konsumsi kertas Dengan pembelajaran e-learning Menurut Atika Dunia pendidikan juga ikut Berkontribusi Menjaga kelestarian lingkungan Dengan pengurangan konsumsi kertas Meski dinilai efektif Atika mengakui Pembelajaran secara e-learning Masih menemui banyak kendala Dia mencontohkan Saat pembelajaran e-learning Tak jarang anak didik Ngelantur ke website lain Bahkan ke media sosial Berbagai video Seperti Youtube Pembelajaran e-learning Yang seharusnya berlangsung Satu jam Justru menjadi tiga jam Karena banyak tayangan iklan Dan ngelantur ke Youtube Untuk itu Atika mengapresiasi Peluncuran Kejar.id Di SMA 3 Panyabungan Dia berharap hal ini Menjadi motivasi Bagi sekolah lain Untuk melakukan Inovasi-inovasi Serupa di bidang pendidikan Sabarudin Seregar Melaporkan Untuk Stat News Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menggelar Rapat Evaluasi Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Atau PPKM Level 4 Di Aula Kantor Bupati Madina Senin 20 September 2021 Rapat yang dibuka Bupati Madina Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution Itu Dihadiri Wakil Bupati Madina Atika Asmi Utami Ketua DPRD Madina Erwin Effendi Lubis Dan Kapolres Madina AKBP Horastua Silalahi Dalam rapat tersebut Suhairi mengatakan Setelah menjalani Status PPKM Level 4 Selama 2 pekan Kini Madina Turun ke level PPKM Level 3 Tim Satgas COVID-19 Madina Mampu menurunkan Dari PPKM Level 4 Ke PPKM Level 3 Dengan status PPKM Level 3 Kata Suhairi Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Atau PTMT Sudah bisa Dibuka kembali Di Madina Untuk itu Suhairi mengatakan Pihaknya akan Menyiapkan surat Ke Kementerian Dalam Negeri Atau Kemendakri Agar pembelajaran Tatap Muka Terbatas Bisa segera Dibuka kembali Terkait pencapaian Vaksinasi COVID-19 Di Madina Suhairi menyatakan Selama 2 pekan PPKM Level 4 Mencapai Vaksinasi COVID-19 Hanya bertambah 12% Meski demikian Suhairi mengapresiasi Tim Satgas COVID-19 Madina Yang selama 2 pekan Belakang Berjibaku Untuk menurunkan PPKM Level 4 Ke PPKM Level 3 Ika Rodia Melaporkan Untuk Start News Kita berlari ke berita yang terakhir Ketua Komisi 1 DPRD Mandeling Natal Zubaidah Nasution Mengapresiasi dan bangga Terhadap Kepala SMA Negeri 3 Penyabungan Hajah Lesna Tarida Yang dinilai menjadi Pionir pembelajaran e-learning Lewat peluncuran Kejar.id Di dunia pendidikan Di Madina Meskipun sudah menjadi Tugas seorang guru Di sekolah Menurut Zubaidah Semangat Kepala SMA Negeri 3 Penyabungan Hajah Lesna Tarida Untuk memajukan pendidikan Anak-anak patut Di Acung Jempol Lebih jauh Zubaidah Menyatakan Sambutan Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution Juga meningkatkan Andrenalin Yakni Kedepan akan lahir Generasi putra-putri Mandeling Natal Yang mempunyai SDM Yang mumpuni Zubaidah berharap Semangat yang ditunjukkan Oleh Wakil Bupati Atika Dapat didengar oleh Para aparatur Pemerintah Di Dinas Pendidikan Mandeling Natal Saperuddin Sregar Melaporkan Untuk Start News Demikian laporan Berita Madina 24 jam Yang tim redaksi Start News Sajikan untuk Anda Kembali ke Ismi Demikian berita Yang telah kami Sajikan untuk Anda Mengenai Sumatera Utara Dan berita Mandeling Natal Jangan lupa Sahabat Start News Untuk berita terbaru kami Anda bisa membaca Di www.startnews.co.id Demikian Start News Untuk edisi hari ini Terima kasih Dan mohon maaf Atas segala kesalahan Jangan lupa Untuk selalu Menerapkan Protokol kesehatan Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Saya Nurismi Desita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Start News Start News Jendela informasi Anda Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa